Perbandingan antara skuad Indonesia dan Australia dalam babak 16 besar Piala Asia 2023 Ranking FIFA Indonesia menepati ranking 146 dan Australia ranking 25 Harga 11 pemain utama kedua tim Posisi goalkeeper Indonesia ada Hernando Ari dengan harga 250 ribu euro, Klub Persebaya Surabaya dan dari Australia ada Mateurian dengan harga 4 juta euro, Klub AZ Alkmaar Eredivisi Liga Belanda Posisi centerback Indonesia ada Jordi Amat dengan harga 800 ribu euro dari Klub Johor Darul Theazim Liga Utama Malaysia dan dari Australia ada Harry Soutar dengan harga 4 juta euro dari Klub Leicester City Liga 2 Inggris Centerback Indonesia lainnya ada Justin Hubner dengan harga 200 ribu euro dari Klub Wolves U21 Premier League 2 Inggris dan dari Australia ada Kierowos dengan harga 1 juta euro dari Klub Heart of Milt Liga Utama Skotlandia Posisi rightback Indonesia ada Sandy Walsh dengan harga 1,5 juta euro dari Klub Cafe Mechelen Liga Utama Belgia dan dari Australia ada Atkinson dengan harga 950 ribu euro dari Klub Heart of Milt Liga Utama Skotlandia Posisi leftback Indonesia ada Pratama Arhan dengan harga 250 ribu euro dari Klub Swan FC Liga Utama Korea Selatan dan dari Australia ada Aziz Behic dengan harga 450 ribu euro dari Klub Melbourne City Liga Utama Australia Posisi defensive midfield Indonesia ada Elkan Bagot dengan harga 250 ribu euro dari Klub Ipsuit Town Liga 2 Inggris dan dari Australia ada Kianu Bacus dengan harga 450 ribu euro dari Klub ST Miren Liga Utama Skotlandia Posisi center midfield Indonesia ada Ivar Jenner dengan harga 300 ribu euro dari Klub Utrecht U21 Liga 2 Belanda dan dari Australia ada Rilay S1MCH Pronunciation Gray dengan harga 3,8 juta euro dari Klub Middlesbrough Liga Utama Inggris Posisi attacking midfield Indonesia ada Marcelino Ferdinand dengan harga 300 ribu euro dari Klub KMSK Dainze Liga 2 Belgia dan dari Australia ada Jackson Irvine dengan harga 1,8 juta euro dari Klub ST, Pauli Liga 2 Jerman Posisi right winger Indonesia ada Egi Maulana Fikri dengan harga 250 ribu euro dari Klub Dewa United dan dari Australia ada Martin Boyle dengan harga 1,8 juta euro dari Klub Hibernian FC Liga Utama Skotlandia Posisi left winger Indonesia ada Riki Kambuaya dengan harga 275 ribu euro dari Klub Dewa United dan dari Australia ada Craig Godwin dengan harga 1,3 juta euro dari Klub Al-Wehda Liga Utama Arab Saudi Posisi striker Indonesia ada Rafael Struic dengan harga 75 ribu euro dari Klub Ado Den Haag Liga 2 Belanda dan dari Australia ada Kusini Enggi dengan harga 300 ribu euro dari Klub Portsmouth Liga 3 Inggris Total value seluruh pemain Indonesia 8,9 juta euro sementara Australia 41 juta euro Kira-kira nanti menang Indonesia atau Australia ya? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!